Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk menentukan siapa pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Namun sebelumnya Golkar akan melaksanakan rapat pleno untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum Partai. Menyikapi surat pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, DPP Partai Golkar segera bergelar rapat pleno untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan menjelang pilkada. Golkar akan bergelar rapat pleno pada Selasa 13 Agustus 2024. Jadi secara kepimpinan tentu proses pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. Yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu kami mentargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Hadis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada munas tahun 2024. Dalam rapat pleno akan diputuskan siapa nama yang akan ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Golkar memiliki 11 Wakil Ketua Umum yang berpeluang ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum sebelum musyawarah nasional luar biasa dikelar. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua Umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah tinggal secara dujur, nanti pada saat rapat pleno dibaksanakan, kita akan menetapkan, menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi Ketua Umum. Kita punya 11 Wakil Ketua Umum, nah tentu Wakil Ketua Umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan di dalam rapat pleno untuk diterapkan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Pengunduran diri Erlangga memang cukup mengejutkan, karena di bawah kepemimpinannya Partai Golkar sukses mendabah perolehan kursi di DPR RI pada pemilu legislatif 2024.